Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai anak-anak berlastima bagaimana kabar kalian Semoga kalian selalu sehat dan terus bersemangat Pada pertemuan kali ini kita memasuki tema 3.13 yaitu Pentingnya menjaga asupan makanan sehat di pembelajaran yang ketiga untuk kelas 5 sekolah dasar Sebelum kita belajar mari kita berdoa sesuai dengan anjalan agama dan keyakinan kita masing-masing Supaya mendapatkan ilmu yang bermanfaat Berdoa dimulai Selesai langsung saja yuk kita ikuti video pembelajaran ini sampai habis Dan jangan di skip ya Cermati percakapan Lani dan Dayu di bawah ini Aku sudah memberitahu ayah dan ibuku tentang membeli produk buah lokal Lalu bagaimana pendapat mereka Lani? Mereka berdua sangat setuju dengan membeli produk lokal Buah-buahan juga lainnya Hal ini baik untuk mendukung pembagian petani serta produk dalam negeri Dengan membeli produk hasil negeri sendiri Kita ikut membantu meningkatkan kesejahteraan petani Sehingga pengusaha kecil serta pengusaha kecil dalam negeri Perkumpulan petani pemakai air Saat kita berbicara tentang buah-buahan lokal Kita berbicara tentang keberadaan petani lokal di dalam sebuah daerah Membeli buah-buahan atau sayuran lokal berarti membantu memberdayakan petani Ternyata saat ini banyak petani yang tergabung dalam sebuah organisasi perkumpulan petani pemakai air Atau yang dikenal dengan P3A Setiap desa yang memiliki area irigasi dianjurkan membentuk organisasi P3A Pembentukan organisasi P3A atau organisasi petani irigasi tersebut dilakukan oleh petani itu sendiri Berdasarkan kebutuhannya serta sesuai dengan norma dan nilai yang berkembang secara spesifik di daerah masing-masing Organisasi petani irigasi atau P3A tidak tergantung pada pihak luar Berkembang secara perlahan dan bertahap Dan berusaha untuk membiayai diri sendiri sesuai dengan kemampuan para anggotanya Organisasi ini boleh menerima bantuan tetapi tidak boleh menggantungkan diri dari bantuan Organisasi petani pemakai air harus memelihara pengetahuan dan teknologi lokal Yaitu pengetahuan yang sejak zaman dahulu telah diterima oleh masyarakat secara turun-temburun dari nenek moyang mereka Anggota organisasi ini juga senantiasa terbuka terhadap pengetahuan dari luar Untuk menambah wawasan mereka sesuai dengan pengalaman orang lain kalau memang sesuai dengan dan bermanfaat Selain itu, organisasi ini ikut menjaga lingkungan fisik, sosial, budaya, politik, dan ekonomi Para petani tanpa memadang perbedaan dapat masuk menjadi anggota organisasi petani pemakai air Organisasi petani pemakai air atau P3A bertujuan untuk menampung masalah dan aspirasi petani yang berhubungan dengan air untuk tanaman dan bercocok tanam Organisasi ini menjadi wabah wadah bertemunya petani untuk saling bertukar pikiran Curah pendapat serta membuat keputusan-keputusan guna memecahkan permasalahan yang dihadapi bersama oleh petani Baik yang dapat dipecahkan sendiri maupun memerlukan bantuan dari luar Organisasi ini memberikan pelayanan kebutuhan petani terutama dalam memenuhi kebutuhan air irigasi untuk usaha pertaniannya Dalam tahapan perkembangannya, organisasi ini diharapkan dapat menjadi satu unit usaha mandiri Yang mampu menyediakan sarana produksi pertanian atau saprotan Dan sebagainya maupun dalam upaya pemasaran Selain ini, organisasi ini juga berperan dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi Organisasi P3A merupakan sebuah contoh pembangunan sosial budaya Disebut sosial karena tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat Disebut budaya karena di dalamnya terdapat ide atau gagasan yang bisa jadi merupakan warisan dari generasi sebelumnya Inilah yang mendasari pembangunan sosial budaya yang memang dirancang untuk meningkatkan terap hidup masyarakat di dalamnya Lakukan identifikasi dari bentuk-bentuk keragaman yang kamu temukan pada bacaan di atas Berikan penjelasan untuk setiap keragaman yang kamu temukan Sebuah contoh telah diberikan untukmu Nah disini misalnya, organisasi P3A dibentuk oleh petani itu sendiri Berdasarkan kebutuhannya serta sesuai dengan norma dan nilai yang berkembang secara spesifik di daerah masing-masing Ini berarti setiap organisasi P3A berbeda dari satu daerah dengan daerah yang lain Dan seterusnya Menurutmu, hal apa yang dapat diperoleh masyarakat setempat dari sebuah pembangunan sosial budaya lainnya? Kalian bisa mencari tahu contoh organisasi yang merupakan perhujian dari pembangunan sosial budaya di daerahmu ya Nah silahkan dijelaskan secara singkat sejauh mana berdirinya organisasi tersebut dan manfaat yang diberikan pada anggotanya Kalian bisa bertanya kepada orang tua ya, internet ataupun koran lokal dan bertanya pada guru ataupun temannya Keragaman adalah hal yang indah Buatlah cetakan tanganmu di selembar kertas dan guntinglah dengan rapi Tulislah keterampilan yang paling kamu kuasai Contohnya, memasak atau menulis Dikoresikan dengan baik Nah silahkan ditampilkan di selembar kertas kater bersama cetakan dan tangan milik teman-teman kalian Mari kita berlatih bekerjasama dalam kelompok yang disini Apa saja yang kamu butuhkan dalam pembuatan iklan Nah Isilah peta pikiran berikut ini Disini ada peta pikiran ya Contohnya disitu Dari karakter tokoh atau penampilan fisiknya Jumlah pemerannya Jumlah pemeran dalam iklan Nah disitu ada Yang dibutuhkan Nah Yang dibutuhkan dalam iklan layanan masyarakat Ada judul Jumlah pemeran iklan Seket sah gambar berdasarkan naskah Naskah iklan dan naskah Jumlah pemeran dalam iklan Yaitu yang dibutuhkan adalah Karakter tokoh, penampilan fisik, serta latar belakang suku bangsa Disini ada jawaban ya Dari pertanyaan tadi Lakukan identifikasi terhadap bentuk-bentuk keragaman yang kamu temukan Pada bacaan di atas Berikanlah penjelasan untuk setiap keragaman yang kamu temukan Tadi sudah dicontohkan nomor 1 ya Nah sekarang disini dibahas nomor 2 Organisasi P3A tujuannya menampung masalah dan aspirasi petani yang berhubungan dengan air untuk tanaman dan bercocok tanam Ini berarti anggotanya memiliki masalah yang berbeda-beda Nomor 3 Organisasi P3A tidak tergantung pada pihak luar Berkembang secara perlahan dan bertahap Dan berusaha untuk membiayai diri sendiri Sesuai dengan kemampuan anggotanya Ini berarti anggota P3A Organisasi P3A terjadi dari anggota yang memiliki kemampuan yang berbeda-beda Nomor 4 Anggota organisasi P3A terbuka Terhadap pengetahuan dari luar ya Nah tujuannya apa? Nah supaya mendapatkan pengalaman yang baru Ini berarti organisasi ini mempunyai anggota dengan wawasan yang berbeda-beda Nomor 5 Organisasi P3A merupakan unit usaha yang menyediakan sarana produksi pertanian maupun upaya pemasaran Ini berarti organisasi ini terdiri dari petani-petani yang memiliki keterampilan yang berbeda Bisa di-pause videonya supaya kalian bisa mudah untuk menyelingnya Demikian tadi anak-anak pembahasan materi yang bisa ibu sampaikan Mohon maaf atas ini adalah kesalahan dan kekurangan Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya Ibu akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh